Hai sebenarnya sih kalau misalkan versi 2 sama versi 3 itu untuk mesinnya ya itu yang baru itu cuma nambah ya ibaratnya dari 150cc ke 155cc gitu kan jadi agak nambah tenaganya lah sedikit gitu dari sesennya juga dan bodinya juga udah-udah kalau menurut gua keren lah ya kalau untuk V3 yang sekarang itu bisa dibilang keren karena bisa dimodif itu dari bagian kaki-kakinya Oke guys kembali lagi di channelnya gua jenanya egijan motovlog di video kali ini gue mau bahas tentang Yamaha R15 P2 punya gua sama yang terbaru yaitu Yamaha R15 P3 ya guys ya di sini gua mau jelasin sama teman-teman semua kenapa alasan gua pilih Yamaha R15 P2 sebagai referensi motorsport yang gua pilih gitu kan nah pertama-tama gue eh ceritain sama kalian bahwa alasan gua pilih Yamaha R15 P2 ini karena jujur dulu pas pertama launching itu V2 ini tuh sangat menggoda guys dan banyak sekali dari teman-teman Rider semua yang dia bisa dibilang fansboy nya Yamaha itu memilih Yamaha R15 P2 kalau udah gua analisa sih kenapa dari Rider Rider fansboy Yamaha pilih Yamaha R15 ini pertama itu dari bodinya aja udah ya kalian lihat ya dari bodinya aja ini udah lancip ke depannya apalagi yang bagian belakang dan alasan kuat gua pilih Yamaha R15 P2 untuk temen ngevlog yaitu karena pertama desainnya itu sangat sangat menarik kalau yang V3 yang sekarang itu agak besar tapi mirip-mirip R1 M lah ya kalau bisa dibilang eh si belakang itu mirip R1 M dan depannya juga eh sama mirip-mirip R1 M karena si lampunya itu kecil gitu kan sedangkan kalau yang ini eh apa definisinya miripnya ke Yamaha R6 gitu guys jadi alasan gua pilih motor ini karena pertama ya memang gua suka sama desainnya yang kedua dulu pas pertama launching itu sangat menarik banget gitu kan minatnya dari teman-teman Rider lalu Hai perbandingan antara R15 P2 dengan V3 itu sangat mencoloknya di bodi ya kalau misalkan yang R15 P2 ini bodinya cukup kecil dan ramping juga sedangkan untuk yang terbaru yang versi tiganya itu eh bodinya itu besar itu kalau didis dibandingin sama R25 itu hampir mirip bodinya itu besar tapi enggak ada yang salah sih ya dengan kedua motor ini versi lama sama versi baru tuh nggak ada yang salah beda-beda selera ya lah apa setiap orang pasti beda-beda selera termasuk gua juga ya eh kayak bahan bakar juga ini enggak selalu boros karena udah injeksi juga kan sama kayak yang V3 itu sebenernya sih kalau misalkan versi 2 sama versi 3 itu untuk mesinnya ya itu yang baru itu cuma nambah ya ibaratnya ini dari 150 cc ke 155 cc gitu kan jadi agak nambah tenaganya lah sedikit gitu dari sesennya juga dan bodinya juga udah-udah kalau menurut gua keren lah ya kalau untuk V3 yang sekarang itu bisa dibilang keren karena bisa dimodif itu dari bagian kaki-kakinya kalau V3 itu ganti ganti ban ke ukuran 180 kalau masuk ya kalau tapi menurut gua sih masuk karena blurizki aja yang motornya itu fixen terus pakai arm V3 itu pakai 180 masuk guys jadi buat teman-teman yang punya Yamaha R15 V3 di rumah kalau misalkan kalian mau modif gua sarannya mending ke bagian kaki-kakinya aja dulu gitu kan itu biar terlihat kokoh dan kekar ya sih motornya gitu sedangkan kalau motor gua ini ya kalau diganti ban ini pasti segitu-gitu aja kecuali kalau misalkan gua ganti sama velg Viro siang lebar gitu pasti agak berisi nah itu perbandingannya cukup mencolok ya kalau di Yamaha R15 V2 dan V3 itu di bodi sama di velg kalau menurut gua ya atau menurut kalian semua Oke guys gua anggap bisa panjang lebar ya tentang jelasin motor gua cuman ngobrol-ngobrol pendek aja sama kalian semua alasan gue pilih motor ini ya tadi tadi udah gue jelasin ya pertama launching itu gue langsung jatuh cinta lah ya sama ini motor Nah kenapa gue pilih warna hitam karena dari dulu sampai sekarang tuh gua suka warna itu di warna hitam kalau nggak hitam yang merah karena yang metik juga gua merah warnanya ke depannya mungkin kalau misalkan ada modifikasi gue bakalan review lagi tentang motor ini ya walaupun kalian mungkin bosan ya karena pernah gua udah hampir ketiga kalinya eh ngobrol-ngobrol bincang-bincang tentang motor ini semua motor Yamaha gua gua pikir ya memulai dari metik sampai sport itu yang naked juga itu keren-keren semua guys atau pandangan kalian tuh seperti apa yang pasti kalau misalkan kalian ada masukan saran ataupun kritik kalian bisa komen di bawah ya supaya untuk bahan evaluasi gua dalam re apa membangun channel ini dan buat kalian yang baru hadir dan nonton video ini jangan lupa like share comment and subscribe ya dibawah ini ya akhir kata Selamat sore gua ucapkan eh terima kasih see you next time ya selamat menikmati